So, morning student primary 1B Today we will study about thematic again Now, what is today? Today is Wednesday Wednesday itu Rabu Now, open your book Like this 1A, ya Very good Now, open your book page number 29 Pembelajaran 1 Ayu bermain, eh Ayu bernyanyi Ya, as the very page Ayu bernyanyi Nah, siapa yang suka nyanyi disini? Pasti semuanya bisa bernyanyi Karena teacher yakin di TK Kalian sudah banyak hafal Lagu-lagu dan sering bernyanyi Ya, nah Ya Sebelum bernyanyi Kita akan bercerita dulu Di buku ini Subtema 2 Ayu bercerita Aku bersyukur kepada Tuhan Buku sehat Aku bisa ke sekolah Aku bisa belajar Dan bermain Bagaimana agar buku kita sehat? Ceritakan pendapatmu Nah Ini tentang buku Ya Sekarang kita akan bernyanyi Nah, di sini Di pembelajaran 1 Ayu bernyanyi Di halaman 29 Ada lagu Dua mata saya Nah, kita akan bernyanyi Dua mata saya Dua mata saya Ciptaan Pak Kasur Nah Kita bernyanyi bersama-sama 1 2 3 Dua mata saya Hidup saya Satu Dua kaki saya Pakai sepatu baru Dua tangan saya Yang kiri dan kanan Satu Mulut saya Tidak berhenti makan Kita ada Gayanya Gayanya ya Gayanya Dua mata saya Hidup saya Satu Dua kaki saya Pakai sepatu baru Dua telinga saya Yang kiri dan kanan Satu Murut saya Tidak berhenti makan Nah Nanti Tugas untuk SBDP Kapalin lagunya ya Dan kirim ke Google Classroom Nanti suaranya pasti bagus semua Ya Nanti kalau misalnya Nggak tahu nada Dan lagunya Bisa ajarin sama mama Sama papa ya Oke Sekarang Nah Kita lanjut Ke halaman 30 Halaman 30 Gambarnya seperti ini Nah Gambarnya seperti ini ya Coba lihat kalian Halaman 30 Nih Halaman 30 Nah Nah Sekarang kita mengenal Bagian-bagian dulu Lihat di halaman 30 Halaman 30 itu Gambarnya seperti ini Ini mata Jari tangan Telinga Hidu Mulut Lidak Tangan Kaki Jari kaki Nah Tiga tiga bunga Gambarnya Gambarnya seperti ini Ada kepala Ada mata Ada raki Dari dagu Dari dagu Tangan Jari Dari Dari Telinga Hidu Mulut Bahu Dan kaki Nah Ini namanya Mata Ini namanya Ini namanya Kepala Ini namanya Rambut Ini hidung Ini namanya Mulut Ini telinga Ini pipi Ini bahu Ini tangan Ini jari Ini kaki Dan jari kaki di bawah Ya Coba kita raca sama-sama Dari Ini dari Telinga Telinga Hidu Hidu Mulut 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 ya Bahu Bahu Kaki Ini kaki Kepala 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 Mata Tipi Dagu Tangan Jari Tangan Nah Di sini Kalau teacher bilang Oh ya Di sekolah Teacher bisa bilang Mana kepalamu Atau pegang kepala Nah Pegang mata Itu Sekarang kalian ikuti teacher Kalian simak teacher Dan kalian ikuti apa yang teacher bilang Sekarang Pegang Hidu Ya Sekarang pegang Kepala Sekarang pegang Telinga Sekarang pegang Mulut Seperti itu Ya Jadi kita tahu Anggota Tunggu Teacher juga ada lagu Lagu Anggota Tunggu Ikuti teacher ya Kepala Meis Kepala Lalu Kalian Kalian Baskat Kepala Kepala Perkala Kalian Ada satu Kelinga Ada berapa kelinga? Kelinga ada dua Hidung Hidung ada berapa? Satu Siapa yang punya hidung tiga? Tidak ada ya Ada berapa mulut? Satu Ada berapa bahu? Satu Kaki ada berapa kaki? Dua Kanan Kiri Kepala Ada berapa kepala? Satu Mata Ada berapa mata? Hitung Satu Dua Pipi Ada berapa pipi? Satu Dua Dagu Ada berapa dagu? Satu Tangan Ada berapa tangan? Satu Dua Jari tangan Ada berapa jari tangan? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tentu Tentu Oke Sekarang Kalian Bahasa Indonesia Tugasnya Menggambar Di sini Ini kan Matanya gak ada Hidungnya gak ada Gunungnya gak ada Nanti ditulis seperti ini juga Tantapan Ya Oke Tugasnya Tidak 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 Sekarang Kita Pindah Ke Halaman 32 32 32 Tidak 32 Ini Ya Sekarang Buka Halaman 32 Itu Ayo Mengamati Nah Ini Nina Sedang 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 Makan Nah Coba Lihat Di Tempat Di Meja Nina Ada Fajah Ada Nasi Ada Susu Ada Sayur Ada Lalu Ada Buah Itu Makanan Yang Bergizi Coba Kita Laca Nina Ingin Tubuhnya Selalu Sehat Nina Makan Makanan Sehat Makanan Sehat Adalah Makanan Bergizi Nah Siapa Yang Suka Makan Es Krim Itu Bergizi Atau Tidak Kalau Misalnya Kebanyakan Nanti Bisa Sakit Digi Kalau Misalnya Siapa Yang Suka Makan Coklat Nah Coklat Itu Bergizi Atau Tidak Coklat Itu Tidak Tergizi Nasi Diginya Molong Nah Sekarang Coba Perhatikan Di Buku Ada Gambar Makanan Nah Ini Ada Makanan Semua Ada Nasi Mie Dan Roti Sumber Tenaga Bagi Tubuh Ada Lauk Pau Berguna Untuk Pertumbuhan Tubuh Ada Sayur Dan Buah Berguna Agar Tubuh Tidak Mudah Sakit Lalu Ada Susu Dan Keju Berguna Untuk Pertumbuhan Tulang Dan Gigi Nah Apakah Kamu Sudah makan Makanan Sehat Sebenarnya Belum Makanan Makan Sehat Misalnya Minum Susu Makan Membuah Banyak Makan Makan Sayur Itu Makan Yang Sehat Nah Jangan Lupa Mencuci Tangan Sebelum Makan Dan Cuci Tangan Setelah Makan Dan Makan Itu Harus Berdoa Kan Kemarin Kita sudah Belajar Tentang Doa Sebelum Makan Ya Kan Nah Itu Harus Diterapkan Ya Nah Coba Di Sini Lihat Makan 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 Yang Menyehatkan Tubuh Ceritakan Alasan Nah Satu Dua Tiga Makan Yang Mana Yang Sehat Yang Sehat Itu Ini Ada Buah Ada Buah Pisang Ada Buah Roberi Yang Ini Juga Sehat Ada Roti Ada Sayur Nah Kalau Keripik Itu Tidak Sehat Karena Dia Mengandung Bahan Bahan Seperti Bahan Pemanis Bahan MSG Ya Jadi Jangan Terlalu Banyak Makan Keripik Nah Disini Teacher Punya Gambar Juga Ada Berapa Gambarnya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Gambarnya Ya Coba Ini Yang Dalam Mangkok Ini Ada Nasi Nasi Lalu Ada Jagung Lalu Ada Ubi Lalu Ada Sagu Ini Adalah Makanan Pokok Makanan Pokok Kita Ada Empat Ada Nasi Jagung Ubi Sama Sagu Itu Makanan Pokok Ya Lalu Yang Kedua Lauk Pau Lauk Pau Itu Biasanya Terdiri Dari Ayam Daging Ikan Tahu Tepet Itu Namanya Lauk Pau Jadi Kalau kita Makan Ada Nasi Ada Lauk Pau Kalau tidak Ada Lauk Pau Nanti Tidak Ada Rasa Makanannya Nah Sekarang Yang Tiga Tiga Itu Buah Buahan Buah Buahan Itu Untuk Apa Untuk Agar Badan Kita Terhindar Dari Penyakit Disini Ada Gambar Ada Ada Pepaya Ada Rambutan Apel Mangga Berinding Pisang Tomat Semuanya Buah Buahan Yang Segap Dan Sehat Lalu Yang Keempat Tempat Itu Ada Sayur Mayur Nah Banyak Yang Tidak Suka Makan Sayur Kenapa Karena Katanya Sayur Itu Tidak Enak Padahal Sayur Itu Banyak Gizi Kalau Kalian Banyak Makan Sayur Subuh Kalian Akan Sehat Kalau Kalian Belajar Lebih Lebih Sehat Belajar Lebih Giat Itu Guna Makan Sayur Coba Lihat Sayur Di Sini Ada Teri Ratat Saja Ada Water Tomat Kenita Timun Ada Semua Lalu Yang Terima Ada Ada Susu Susu Gunanya Untuk Menyenangkan Susu Susu Untuk Menyenangkan Tubuh Kita Kalau Kita Banyak Minum Susu Kita Bertam 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 Tingin Bertam Sehat Lalu Kalau Kalian Makan Harus Ada Nasi Lau Buat Sayur Sama Susu Jangan Tidak Suka Makan Sayur Karena Sayur Sehat Oke Nah Kalian Nanti Kerjakan Halaman 33 33 Kumpulnya Di Google Facebook Oke Pijar Pira Pelajaran Kita Hari Ini Cukup Sampai Disini Kita Ketemu Lagi Besok Selamat Pagi